Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Maulana Anan Di video kali ini saya akan berbagi kisah horor yang berjudul Rumah Berhantu Pada tahun 2015 Desember Adalah tahun terburuk dalam kehidupanku Rumah yang sudah bertahun-tahun kami huni Harus kami tinggalkan untuk biaya pengobatan ayahku Akhirnya kami pindah ke sebuah rumah Kontrakan yang sederhana Serap sunyi dan membuat bulu kuduk berdiri Ketika pertama kali aku melihat rumah itu Dengan adanya pohon, lengkeng, besar dan rimbun Yang tumbuh di samping rumah itu Menambah kesan seram rumah kontrakan itu Terlebih ketika aku memasuki rumah itu Aku merasakan aura yang tidak nyaman Aku berkata, ayo mah kita pulang Besok baru kita ke sini lagi Kataku Ketika aku akan menguji pintu rumah itu Aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasiku Aku rasakan bulu tanganku berdiri Semua seperti ada seseorang yang menyentuh tanganku Dingin sekali Lama aku mandang rumah itu Sebelum aku pulang Ma, kenapa sih harus rumah yang itu? Apakah ada lagi rumah yang lain? Kataku Mau gimana lagi? Rumahnya sudah dibayar Barang-barang juga sudah dipindahkan Iya, tapi rumah itu Ngeri banget Ma, kata aku Udah, udah Keusah Rebut Beresin aja kamu sana Kata mama Ya, kami memang menumpang tinggal sementara di rumah tetanggaku Sebelum kami mendapatkan kontrakan Siang itu Akhirnya kami Semua pindah ke rumah itu Bau apok yang sangat menyengat Tercium di seluruh rumah itu Sudah bertahun-tahun Tidak berpenghuni Ih, bau apa ini? Bau banget Kataku Iya, bau Kata adik-adikku Aku cuma bisa terdiam Yah, mau gimana lagi? Aku memang harus tinggal di sana Satu bulan sudah aku di sini Tapi rasa takutku belum juga hilang Seolah ada terus mengawasiku di rumah itu Tapi aku tidak tahu itu apa atau siapa Aku hanya bisa merasakan Tanpa bisa melihatnya Ti, kata papa Memanggilku Tolong pijitin papa Katanya lagi Kemudian aku terbangun ketika itu Waktu melundukkan pukul satu pagi Ya, papaku memang sudah lama sakit Dan hampir setiap malam kami anak-anaknya bergantian untuk memijit papa Dan hari ini adalah gediranku untuk memijit untuk menunjukkan pukul 2 pagi Ketika aku baru saja selesai mitik papaku Aku kembali ke kamar untuk tidur ketika aku berjalan ke kamar itu Merasa seorang mengikutiku dari belakang Kupalikan wajahku ke belakang Tapi tidak ada siapa-siapa Cepat aku berlari ke kamar Dan ku nyalakan lampu ke kamarku Tapi tiba-tiba Tuk, tuk, tuk Suara pintu itu tertiba Ada yang mengetuk dari belakang Lampu di kamarku putus dan tidak bisa menyala lagi Jantungku semakin berdedah kencang Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku Di depan angin meniup di telingaku Cepat-cepat aku memejamkan mataku Aku angin itu dingin di telingaku Kerak-kerak Jantungku semakin berdedah kencang Ketika merasakan ada seseorang yang meragak naik ke atas kakiku Aku takut tapi aku merasa penasaran Aku lalu membuka mataku perlahan Aku tercengang tak percaya dengan apa yang kulihat Aku ingin bertiriak dan terlari Tapi lidah dan kakiku terasa kaku Sesosok wanita berambut panjang Berbaju putih berjalan mengkeret kakiku Kukuku yang panjang dan hitam Menyentuh kakiku tangan itu dingin sekali Dia merangkat naik ke atas kasurku Aku hanya bisa terdia Kosong hanya ayat-ayat Al-Quran yang bisa kubaca Perlahan aku merasakan sentuhan tangan itu Menjauh dariku Aku lalu membuka mata Dengan pelan Dan aku tidak bisa membencamkan mata Sampai adzan subuh berkumandang Akhir itu ku ceritakan pada papaku Sampai bertahun-tahun aku tinggal disana Sampai akhirnya terbiasa Dan itulah Cerita orang yang aku ceritakan Yang suka dengan video ini Jangan lupa komen, like, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya